Di antara keutamaan sahur, yang pertama sahur adalah berkah Sebagaimana sebuah hadis dari Salman RA dia bercerita Bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda Al-Barakatuh Fisalasa Al-Jama'ah Washaridu Wasahur Berkah itu terdapat pada tiga hal Jama'ah, sayur, dan makan sahur Hadis sahih diriudkan oleh Tabrani dalam kitabnya Al-Kabir Bahkan dari jalan Abu Rerah bawasannya dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda Inna Allah ija'alal barakatuh Fisalasa Al-Sahuri Wal-Kaili Sesungguhnya Allah telah memberikan berkah melalui sahur dan melalui takaran Sebagaimana hadis ini terdapat dalam kitab Al-Jama'ah Sawir Juga dari Abdullah bin Haris Yaitu salah seorang sahabat Nabi SAW Dia pernah bercerita Aku pernah masuk menemui Nabi SAW Sedang beliau sedang sahur seraya berucap Sesungguhnya sahur itu berkah yang diberikan Allah kepada kalian Karenanya janganlah kalian meninggalkannya Sebagaimana diriudkan oleh An-Nasai dan Ahmad dengan sanat yang suhi Selain itu Sahur merupakan berkah yang sudah sangat jelas Karena dia merupakan tindakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW Sekaligus memperkuat diri dalam menjalankan ibadah puasa Menambah semangat untuk menjalankan puasa Dan terus menambahnya karena dia merasa ringan Selain itu sahur juga sebagai upaya membedakan antara kita dengan ahlul kitab Karena mereka berpuasa tanpa melaksanakan sahur Karena itulah Rasulullah SAW Bersebda dalam sebuah hadisnya Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab Terletak pada makan sahurnya Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Muslim Nomor 1096 Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur Berkah sahur yang paling agung adalah bahwa Allah SWT Telah melempahkan ampunan kepada orang-orang yang makan sahur Serta menuangkan rahmatnya kepada mereka Di sisi lain Para malaikatnya juga memohon ampunan bagi mereka Seraya berdoa agar dia memberi maaf kepada mereka Agar mereka termasuk orang-orang Yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Yang Maha Pemurah pada bulan Al-Quran ini Dari Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu Anhu Dia bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda Al-Sahur adalah makanan penuh berkah Oleh karena itu janganlah kalian meninggalkannya Sekalipun salah seorang diantara kalian Hanya minum seteguk air Karena sesungguhnya Allah SWT Dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur Oleh karena itu Sudah sepatutnya Seorang Muslim tidak kehilangan Pahala yang besar Yang berasal dari Rab yang Maha Punya yang ini Sebaik-baik makan sahur Seorang mu'min adalah kurma Rasulullah SAW bersabda Ni'ma sahurul mu'min Al-Tamar Sebaik-baik makan sahur Surah mu'min adalah kurma Dilihatkan oleh Abu Dawud Ibn Majah Al-Bayhaqi Dari sahabat Abu Hurayah Radiyallahu Anhu Oleh karena itu Barang siapa yang tidak memiliki Makanan apa-apa Maka hendaklah Dia berusaha sahur Meski dengan seteguk air Karena alasan diatas Dan juga karena sabda Nabi SAW Makan sahurlah kalian Meski hanya dengan seteguk air Dilihatkan oleh Abu Dawud Ibn Majah Al-Bayhaqi Dari sahabat Abu Hurayah Radiyallahu Anhu Disunnahkan mengakhirkan waktu sahur Sampai waktu yang tidak jauh Dari waktu terbit fajar Sebab Nabi SAW Dan Zaid bin Thabit Radiyallahu Anhu Pernah makan sahur Setelah keduanya selesai makan sahur Nabi SAW Berangkat menunaikan salat Jarak selesai makan sahur keduanya Dan saat mengerjakan salat Seperti bacaan 50 ayat Al-Quran Yang dilakukan oleh seseorang Telah diruayatkan dari Anas Radiyallahu Anhu Dari Zaid bin Thabit Radiyallahu Anhu Bahwasannya Dia pernah berkata Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW Setelah itu Beliau langsung berangkat salat Kutanyakan Berapa lama jarak antara adhan dan sahur Dia menjawab Kira-kira Sama seperti bacaan 50 ayat Diruayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Ketahuilah bahwa Kita boleh makan Minum Dan melakukan hubungan suami istri Selama kita masih merasa ragu Akan terbitnya fajar Sedang fajar sendiri Belum tampak Allah Jalla Jalaluh Dan Rasulnya SAW Telah menjelaskan Batasan Tabayyun Atau kejelasan waktu fajar Maka perhatikanlah Selain itu Karena Allah SWT Telah memberikan maaf Atas suatu Kesalahan Dan kealpaan Serta membolehkan makan Minum Dan hubungan suami istri Sehingga waktu fajar Benar-benar jelas Adanya keraguan itu Berarti belum jelas Karena Kejelasan itu Adalah sebuah keyakinan Yang tidak mengandung Keraguan sama sekali Rasulullah SAW Mengeluarkan perintah Yang diberikan Penekanan Kepada orang yang hendak Menunaikan ibadah puasa Supaya makan sahur Dimana beliau bersabda Man arada Ayyasuma Falyatasahar Bishay'in Barang siapa yang hendak Berpuasa Maka hendaklah Dia makan sahur Dengan sesuatu Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah Ahmad Abu Ya'la Al-Bazzar Melalui jalan Shuraik Dari Abdullah bin Muhammad Aqil Dari Jabir Radiyallahu Anhu Beliau juga bersabda Tasaharu Fa'inna Fis sahuri Barakah Makan sahurlah kalian Karena sesungguhnya Pada sahur itu Terdapat berkah Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dan Muslim Dari sahabat An-Nas Radiyallahu Anhu Kemudian Rasulullah SAW Menjelaskan Nilai sahur Bagi umatnya Dimana beliau bersabda Faslun Mabayna Siyamina Wasiyami Ahlil Kitab Aklatus Sahar Perbedaan antara Puasa kita Dengan puasa Ahlil Kitab Terdapat pada Makan sahur Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 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 Al-Bukhari